Intro Ada sekitar 11 komoditas pangan yang rawan dengan kenaikan harga hingga tidak tersedianya stok barang pada saat jelang hari raya natal dan tahun baru. Banyak beberapa para pedagang nakal melakukan penimbunan hingga menaikkan harga secara drastis bahkan mencapai dua kali lipat dari harga normal. Di antaranya, daging, sapi, beras, bawang merah, mula, minyak, dan yang lainnya. Selasa 12 Desember 2017, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau KPPU bersama instansi pemerintah, gelar press conference bersama beberapa media online, cetak, elektronik, dan televisi di bilangan hotel di Tanggerang. Sebelum melakukan monitoring beberapa rumah potong hewan atau RPH di daerah Tanggerang dan Jakarta, hal tersebut dilakukan setelah ada rapat koordinasi KPPU dengan instansi pemerintah terkait di Mabut Polri 10 Desember 2017. Kerjakan ini awalnya berasal dari rapat koordinasi yang kita lakukan dua hari yang lalu di Mabut Polri rapat koordinasi itu fokus pada upaya kita bersama-sama antara KPPU dengan instansi pemerintah yang lain untuk menjaga agar stop atau pasokan pangan strategis khususnya 11 komunitas pangan yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat kita itu tersedia dalam jumlah yang cukup dan harga yang wajar selama menjelang hari raya natal dan diperlukan tahun lalu yang akan datang setelah press conference KPPU bersama instansi pemerintah terkait dan beberapa media langsung menuju RPH yang berada di daerah Karawacici Bodas Barat kota Tanggerang guna memontoring persediaan pasokan dan harga daging sapi kemalam ini kita di RPH dan rumah potong hewan di Karawaci yang kami temukan itu adalah satu pasokannya sangat baik relatif stabil kalaupun terjadi kenaikan kenaikannya itu sekitar 30 ekor nanti beliau yang jelaskan sebentar dari biasanya mereka memotong 30 ekor per malam ini naik menjadi 35 ekor nah kalaupun ada kenaikan ini semua bisa permintaannya ini semua bisa dipenuhi dari pasokan stok yang ada karena pemerintah pun sejak awal berdasarkan data yang kami peroleh dari Kementan maupun Kemendat dari sisi ketersediaan sapi kita secara nasional untuk bulan Desember ini itu sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan Desember setelah dari RPH Karawaci Dr. Hande Sarkawirao ketua KPPU bersama rombongan menuju RPH yang berada di daerah Semanan Duri Kosambi Cengkareng Jakarta Barat guna meletarin kesediaan pasokan dan harga daging sapi kegiatan kita malam ini kita melakukan kunjungan ke dua pemopotong hewan tadi di Karawaci sekarang di Semana temuan yang kita dapatkan di lapangan yang pertama memang terjadi peningkatan permintaan menjelang Natal dan Tahun di RPH Karawaci juga seperti itu mereka biasanya memotong kurang lebih 30 ekor di bulan November ini sekarang mengalami kenaikan menjadi 35 sampai 40 ekor permalamnya nah disini juga seperti itu mereka bahkan naik menjadi kurang lebih 25 ekor per malam nah ini yang biasanya berapa ini biasanya 15 ekor naik menjadi 25 itu peningkatannya kurang lebih 10 ekor permalam dalam kesempatan tersebut dan setelah mengunjungi beberapa RPH ketua KPPU Sarkawira menjelaskan jelang hari lain dan tahun baru pasokan hewan sapi mencukupi dan harga daging relatif stabil meskipun permintaan meningkat tapi faktanya harga malah turun nah di RPH Karawaci tadi mereka menyebutkan biasanya sapi hidup per kilo itu 42.500 sekarang mereka jual hanya 41.500 turunnya kurang lebih 1.000 per kilo untuk sapi hidup nah disini pun juga seperti itu mereka biasanya menjual yang paha belakang itu kurang lebih 110.000 per kilonya sekarang mereka jual 100.000 yang biasanya dijual pada harga 85.000 mereka tinggal menjual 80.000 artinya fakta-fakta yang disampaikan kemarin di rapat koordinasi yang kita lakukan di Mabes Polri bahwa pasokan sapi menjelang Natal dan Tahun Baru ini cukup faktanya memang cukup karena berdasarkan data yang ada kebutuhan daging sapi kita untuk bulan Desember tahun 2017 ini kurang lebih 50.479 tor yang tersedia di pasar kebutuhan yang sanggup untuk dipenuhi oleh pemerintah maupun suasana itu kurang lebih 70.662 ton artinya masih ada kelebihan sekitar 20.183 ton bahkan menurut data yang kami program sudah ada kurang lebih 16.000 ton yang siap masuk 10.000 untuk daging sapi dan 6.000 untuk daging kerbau sehingga tidak ada alasan terjadi lonjakan harga tidak ada alasan terjadi penurunan pasokan daging sapi ke pasar artinya kebutuhan untuk bulan 12 ini semuanya bisa terpenuhi terpenuhi Terima kasih.